Bener terambat. Inilah potret kampung Padang Laryang, Nagari Tigo Koto Awamalintang, Kecamatan Ampek Koto Awamalintang, Kabupaten Padang Pariyaman. Sejak Indonesia merdeka, kampung ini belum pernah dialiri listrik. Lokasinya juga terisolir. Tidak semua kendaraan bisa sampai ke sini. Karena jalan yang sempit dan masih berupa tanah. Seperti yang dialami oleh Tursina, bersama adik dan keponakannya. Selama ini, mereka hidup hanya menggunakan lampu teplok, menggunakan botol bekas yang diberi sumbu. Senter yang ada pun sering mati, karena jauh untuk mengecasnya. Begitu juga dengan kondisi rumahnya yang kurang layak. Bagian belakangnya berlantai tanah. Dinding dan atapnya bocor. Kondisi ini membuat mereka tak kuasa menahan tangisnya ketika pada Rabu siang, mengetahui Kapolres Pariyaman bersama anggotanya datang meringankan beban hidup keluarga ini. Rumahnya dipasangkan listrik. Hampir satu kilometer kabel dibentang menuju rumahnya. Suasana haru dan sujud syukur dilakukan Tursina ketika lampu listrik penyala di rumahnya. Tidak pernah, Tidak pernah ada lesrik. Pakai apa, Bu? Pakai L.O. Dama, pakai minyak. Dama togok. Dama togok dulu namanya kami. Kesulitan lah, Bu, Titi? Kesulitan, Pak. Kami kecil-kecil kan enggak itu. Enggak bisa belajar. Kami miris, kemudian kami berkondisi dengan PLN agar masyarakat yang belum teralir ini bisa teralir listrik. Dan Alhamdulillah, hari ini bersama dengan PLN, kami sudah langsung realisikan permintaan tersebut. Tursina adalah satu dari sekian banyak keluarga di Padang, Pariyaman yang luput dari perhatian pemerintah yang belum merasakan dampak pembangunan. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariyaman.